Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dari mesin tani Pada kali ini saya akan mereview mixer stainless 1 ton Mixer ini kegunaannya adalah untuk mengaduk, menyadur kebutuhan pakan ternak Baik ternak ayam, ternak ikan, ternak sapi, kambing, dan lain sebagainya Bahkan mixer ini juga bisa dipakai untuk menyadur atau mengaduk kebutuhan berbagai macam tepung Tepung tapioca, tepung saku, dan lain sebagainya Untuk spesifikasi mesin mixer ini Untuk rangkanya terbuat dari besi UNP UNP10 Kemudian untuk pelat pengaduknya ini stainless Stainless 2mm Sebelah sini 2mm Dan sebelah samping ini 3mm Kemudian untuk penggeraknya Kita menggunakan Dinamo listrik 15 HP Kemudian kemudian gear dropnya Kita menggunakan WPA 155 Kemudian untuk Kelakernya supaya lebih kuat dan lebih tahan Ini kita menggunakan Bearing Bearing block Kemudian koplingnya Kita menggunakan FCL Tipenya sekitar 240 Jadi semua Mulai dari Dinamo-nya Gear dropnya Dan koplingnya Itu bisa mengangkat beban kurang lebih 1 ton setengah Atau lebih Sehingga ketika Bug ini berisi Bahan 1 ton terasa ringan Jadi kuat Kuat di dinamo-nya dan kuat di gear dropnya Ketika mengangkat beban berat Beban 1 ton Ketika mengaduk terasa lebih ringan Sedangkan untuk ukuran dimensi mesinnya Mixer 1 ton Panjangnya adalah 3 meter 300 cm Lebarnya ini 120 cm Dan tingginya 225 cm 2 meter 25 2 meter 25 Sedangkan untuk ukuran bugnya Panjangnya ini 2 meter Tinggi bugnya 110 110 cm Dan lebarnya ini 90 cm Ini untuk ukuran bugnya Ini untuk ukuran 1 ton Mixer 1 ton Dengan bug Dengan dimensi bug Panjang 2 meter Lebarnya 90 cm Dan tingginya 110 cm Mixer Produk di mesin tani Tersedia berbagai ukuran Paling kecil Kita mempunyai ukuran 50 kg Untuk stainless Kemudian kita punya ukuran 100 kg Punya ukuran 200 kg 300 kg 500 kg 1 ton 2 ton Dan bisa Melayani request Sesuai permintaan konsumen Mau minta 3 ton Bisa kita layani Mau 4 ton Bisa kita layani Cara penggunaannya Kita Onkan dulu Kita tuas ini Kita arahkan ke Out Kemudian Akan nyala Untuk kebutuhan konsumsi listriknya Karena ini memakai 15 HP Maka Dibutuhkan Daya sekitar 11.000 sampai 13.000 Watt Mesin nyala Maka kita masukkan bahannya Jangan sampai Sebelum kita nyalakan Bahan masuk Maka Tidak akan kuat Jadi Dynamo nya Tidak akan kuat Jadi caranya adalah Nyalakan dulu Baru kita masukkan bahan Supaya bisa Teraduk secara merata Bahan Diaduk dulu Kering Sekitar 5 menit Setelah itu Baru tambahkan air Kalau untuk Kepingin ada Tambahan airnya Setelah 5 menit Lagi Baru Teraduk secara merata Jadi kebutuhan untuk Meratakan bahan Di dalam Mixer Sekitar 10 menit Demikian Review kali ini Beran lebihnya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton who Terima kasih telah menonton Clear selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati